Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Musliar Qasim dan Segenap Sivitas Akademika Universitas Petorama dan Pengurus Yayasan Pendidikan Petorama menyampaikan kepada kita semua selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadhan tahun 1445 Hijriah Mudah-mudahan kita diberi kesihatan, kesempatan dan ketaatan untuk dapat menjalankan semua ibadah baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah selama bulan Ramadhan sehingga setelah bulan Ramadhan kita mendapat ketakuan yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT di dalam firmannya Surah Al-Waqarah 183 Mari kita meriakan bulan puasa ini, mari kita sambut bulan puasa ini mudah-mudahan kita lebih baik dari puasa-puasa yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu Selamat berpuasa, mohon maaf lai batin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wa salam ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Dan diantara mereka ada yang berkata Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kehidupan dunia yang baik Dan di akhirat juga kebaikan dan kebahagiaan Jauhkanlah kami dari azab neraka Alhamdulillah puji dan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada sore hari ini Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita Kita hiasi Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan Semoga amal ibadah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa selama siang hari Dan menghiasi malam Ramadan dengan penuh kehusukan Allah nilai sebagai kebaikan yang akan mengangkat derajat kita di sisinya Salawat dan salam untuk Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wassalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isan ila yaumid din So'imin dan so'imad yang dirahmati Allah Menyelang azan maghrib berkumandang Sebagai tanda berbuka Sedikit kita berwasiat dalam kebaikan dan ketakwaan Semoga Menjadi cerminan Dan refleksi keimanan kita Dan rujukan dalam kehidupan Kita sandarkan kajian kita pada sore hari ini Dalam surah al-Baqarah Ayat 201 Dengan tema Menyikapi hidup Menuju kebahagiaan Banyak orang memaknai kebahagiaan Dengan perspektif dan sudut pandang mereka Sudut pandang itu Tentu sesuai dengan keinginan dan harapan mereka sendiri Dan mereka memaksimalkan upaya Untuk mewujudkan apa yang mereka katakan dengan kebahagiaan Tapi kadangkala kebahagiaan itu bisa berubah Disebabkan oleh persepsi yang dibuat oleh manusia Kita contohkan sederhana begini Sekiranya seseorang diajak makan ke sebuah restoran Lalu dia disajikan Daging yang mungkin juga pernah dia cicipi daging Di tempat lain Ketika temannya bertanya Bagaimana rasa daging Di rumah makan Yang sudah disajikan ini Dia menjawab Dagingnya sama Seperti daging-daging yang pernah saya nikmati sebelumnya Tapi ketika temannya berusaha Meyakinkan dia dengan sesuatu Yang merubah cara pandangnya tentang daging Yang sudah disajikan Yang sudah dimakannya Bisa saja persepsinya berubah Ketahuilah saudaraku Daging yang disajikan dan engkau santap tadi Adalah Daging terlezat di dunia Dari sapi terhebat di dunia Sapi-sapi yang dirawat dengan penuh kasih sayang Di pegunungan di Jepang Harga per kilonya saja Mencapai 12 juta Dia kaget Daging yang biasa dia beli 200an ribu per kilo Hari ini dia mencicipi daging Yang rasanya Biasa saja Tetapi harganya berbeda Dari apa yang biasa dia rasakan Hari ini dia menikmati daging Dengan harga 12 juta per kilonya 12 juta bukan nominal yang kecil Ketika sudah dirasuki Dengan sebuah penilaian Dan pengaruh penilaian yang berbeda Baru dia mulai ada pergeseran Bahwasannya daging itu Iya begitu lezat Ketika orang lain yang mengajukan pertanyaan kepada dia Bukan teman yang mengajak dia makan Dia sudah berubah Dagingnya lezat sekali Baru kali ini saya menikmati Daging yang harganya sangat mahal Dan daging dari sapi yang berkualitas tinggi Dari pegunungan di Jepang Soimin dan soimat yang dirahmati Allah Beginilah persepsi bermain di dalam diri kita Tentang memaknai hidup Yang berujung pada kebahagiaan Silih berganti ujian diberikan oleh Allah Berbanding dengan kebahagiaan Kadang ujian yang menyesatkan kita Membuat kita terjerumus Seperti ujian kezoliman yang kita ikuti Tapi ada kalanya mungkin kita menikmati Atau ujian kebaikan yang diberikan kepada kita Mungkin saja kita bertambah taat Namun tidak tertutup kemungkinan Ujian yang diberikan kepada kita Dalam bentuk yang menyulitkan kita Justru kita mendekat kepada Allah Dan ujian yang diberikan dalam bentuk kebaikan kepada kita Kita justru kufur kepada Allah SWT Begitulah kehidupan dunia Yang kita sendiri sesungguhnya diberi kuasa Untuk memberikan penilaian terhadap dunia Dunia itu secara umum memiliki dua sifat Yang pertama sifat dunia itu terbatas Yang kedua sifat dunia itu semakin dinikmati Semakin hilang kenikmatannya sendiri Kulunman alaihafan Segala sesuatu itu akan lenyap Dunia begitu dia Akan ada lenyap dari rasa yang diberikan kepada kita Begitulah terbatasnya Tidak ada yang abadi pada diri kita Kita mungkin dulu muda Atau remaja Lalu selanjutnya kita bergeser Menjadi tua Dan mungkin sudah mendekati Kepada uzur Dan mungkin bermuara beberapa saat Menemui Allah SWT Ada keterbatasan Kita pun makan Menikmati sesuatu yang disajikan kepada kita Seumpama daging tadi Diberikan Santapan pertama Bagi kita Mungkin terasa nikmat Luar biasa rasanya Atau pada saat sore begini Kita pergi ke tempat orang Menjual Takjil misalnya Tempat berbuka Dihidangkan makanan yang lezat Ketika kita sudah menikmati Santapan yang pertama Diberikan kepada kita Santapan yang kedua Dari makanan yang sama Rasa nikmatnya Sudah pasti berbeda Begitulah keterbatasan kita Bahkan kalau kita berkata jujur Jika kita pernah ditanya Makanan apa yang terlezat Yang pernah kita nikmati Kita tidak akan pernah bisa Merasakan kenyang Ketika kita menceritakan Dari nikmat makan Yang pernah dikecap oleh lidah kita Ciri khas dunia yang kedua adalah Semakin dinikmati Semakin hilang Rasa nikmannya itu Semisal contoh tadi Kehidupan dunia Ketika menikmati Daging yang begitu lezat Pada santapan pertama Mungkin begitu terasa nikmatnya Di santapan kedua Santapan ketiga Dan seterusnya Pasti sudah berkurang Begitu juga misalnya Seseorang Yang bertemu Dengan orang yang dia rindukan Sudah 20 tahun Tidak bertemu dengan temannya Atau dengan saudaranya Bertemu di hari pertama Berpelukan Melepaskan kerinduan Yang sudah memendam selama ini Di hari kedua apakah mereka masih Memeluk dan saling berpelukan Untuk melepaskan kerinduan Mungkin sudah akan agak berkurang Di hari ketiga Hari keempat Ya sudah biasa saja Begitulah kehidupan dunia Namun yang menjadi masalah adalah Sudut pandang kita terhadap dunia Menjadikan dia sebagai tujuan Dan tujuan kita maksimalkan Untuk mencapainya Sehingga kita punya persepsi Dunialah yang menjadi kebahagiaan Padahal Kalau kita baca dalam kitab Kimi atau syadah Yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali Sejatinya kebahagiaan itu Bukanlah pada dunia Tetapi bagaimana Kehadiran Tuhan Ada pada dirinya Ketika dia menikmati Daging Yang disajikan kepadanya Dan dia rasakan Ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Dia menikmatinya Dengan penuh kebahagiaan Kalau dia menghadirkan Tuhan Di dalam dirinya Oleh karena itu Ada yang mesti dirubah Dari sudut pandang kita Terhadap dunia Ini yang pertama Sudut pandang yang mempengaruhi Persepsi kita terhadap dunia Memberikan penilaian kita Terhadap dunia Sudut pandang yang mesti kita amati Menurut Imam Al-Ghazali Berdasarkan empat dimensi Untuk mencapai kebahagiaan Pertama adalah Mengerti dan mengetahui Siapa diri kita Yang kedua adalah Mengerti dan mengetahui Siapa Tuhan kita Yang ketiga adalah Mengerti dan mengetahui Apa itu dunia Dan yang keempat adalah Mengerti dan mengetahui Apa itu akhirat Yang pertama Mengerti dan mengetahui Siapa diri kita Ketika kita paham Dari mana kita Sedang di mana kita Dan kemana kita Pasti akan berpengaruh Kepada sikap kita Namun ketika kita Tidak paham Kita dari mana Sedang di mana Dan hendak kemana Bisa dipastikan Kehidupan kita Tidak ada Tujuan dan orientasinya Namun ketika kita sadar Kita sekarang Di dunia Kita berasal darinya Dan kembali Kepadanya Untuk kembali Kepadanya ini Harus kita sadari Apa kunci Untuk bisa kembali Kepadanya Banyak Contoh Dari ayat Al-Quran Disebutkan Agar bisa Kembali Kepadanya Jiwa yang tenang Adalah jalan Untuk kembali Kepadanya Dengan penuh Kebahagiaan Pertanyaannya Apakah Persepsi dunia Yang kita Bentuk Dengan Menjadikan Harta Makanan Mobil yang Indah Rumah yang Mewah Sebagai ukuran Kebahagiaan Membuat hati kita Tenang Rasanya Tidak Rasanya Tidak Dan bukan Memang itulah Yang dikatakan Oleh Rasulullah Sebagai Kebahagiaan Bahkan Rasulullah Menyebutkan Dunia ini Tidak Lebih Berharga Dari Sehelai Sayap Nyamuk Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Kita Mempersepsi Dunia Segala Galanya Dan inilah Sesungguhnya Yang menyengsarakan Kita Oleh karena itu Yang kita Lakukan adalah Perubahan Persepsi Atau sudut Pandang kita Terhadap Dunia Sehingga Kita Tidak Memaksimalkan Tujuan kita Kepada Dunia Melainkan Apa yang ada Di balik Dunia itu Yaitu Kehidupan Di akhirat Soimin Dan soiman Yang dirahmati Allah Pekerjaan Mengalihkan Persepsi Ini Bukanlah Pekerjaan Yang mudah Kalangan Sufi Termasuklah Di dalamnya Al-Ghazali Sudah Mengajarkan Kepada Kita Apa Yang mesti Dilakukan Tahapan Apa Yang mesti Diperbuat Agar Persepsi Kita Positif Sehingga Kita Merapatkan Kebahagiaan Dalam Konsep Tasawuf Dikenal Dengan Istilah Tahali Tahali Dan Tajali Kita Implementasikan Dalam Kehidupan Kita Meskipun Kita Bukanlah Seorang Mutasawif Orang Yang Sedang Menjalani Kehidupan Bertasawuf Tapi Konsep Tasawuf Itu Bisa Kita Terapkan Dalam Kehidupan Kita Apa Konsep Kehidupan Itu Yang pertama Itu Adalah Tahali Tahali Itu Mengosongkan Mengosongkan Persepsi Yang Negatif Dengan Cara Menggambarkan Efek Negatif Dari Persepsi Negatif Itu Sendiri Misalnya Ketika Kita Mengatakan Lezatnya Daging Sapi Adalah Ukuran Kebahagiaan Sejati Sesungguhnya Itu Persepsi Negatif Yang Kita Lakukan Untuk Merubahnya Adalah Ketika Kita Berusaha Mendapatkan Daging Yang Berkualitas Itu Dan Menemukan Benturan Rupanya Tidak Terwujud Keinginan Kita Pasti Akan Tersengsara Kita Ketika Dunia Kita Posisikan Seperti Itu Dunia Kita Tidak Bisa Upayakan Lalu Kita Mempersepsi Adalah Kebahagiaan Terletak Pada Materi Harta Rumah Mewah Kedera Dan Sebagainya Kita Berlomba Lomba Memaksimalkan Menjemput Itu Tetapi Kita Tidak Mendapatkannya Pasti Kesengsaraan Kita Dapatkan Karena Tidak Semua Apa Yang Kita Inginkan Ini Bisa Kita Wujudkan Di Dalam Kehidupan Dunia Maka Yang Kita Lakukan Adalah Menjadikan Diri Kita Tersadar Bahwasanya Persepsi Kita Terhadap Dunia Itu Keliru Dengan Menggambarkan Menanamkan Dalam Diri Efek Negatif Dari Persepsi Yang Keliru Itu Jika Kita Pertahankan Lalu Tahapan Yang Kedua Adalah Tahali Apa Itu Tahali Persepsi Yang Negatif Yang Seharusnya Kita Kosongkan Dalam Diri Kita Kita Isi Dengan Persepsi Yang Positif Persepsi Yang Positif Itulah Ilmu Pengetahuan Tentang Dunia Menggambarkan Apa Bahayanya Dunia Kemudian Apa Kebahagiaan Atau Kebaikan Dari Menempatkan Dunia Hanya Di Telapak Tangan Saja Tidak Di Hati Ketika Kita Meletakkan Dunia Di Hati Bisa Dipastikan Kesengsaraan Menghampiri Kita Tapi Ketika Kita Meletakkan Dunia Hanya Di Telapak Tangan Yang Mungkin Mudah Kita Bolak Balik Dan Dunia Itu Akan Tercampakkan Ketika Kita Membalikkan Telapak Tangan Maka Pada Saat Itu Kita Sudah Memiliki Sebuah Persepsi Yang Tepat Bagaimana Bisa Kita Merubahnya Dengan Mengerti 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 Mengetahui Inilah Yang disebut Mengisi Pengetahuan Tentang Bahayanya Kecintaan Terhadap Dunia Yang Menjadi Sumber Kesengsaraan Lalu Menghiasi Dengan Pengetahuan Yang Menyatakan Bahwa Kehidupan Akhirat Lebih utama Daripada Kehidupan Dunia Ini Yang Harus Kita Tanamkan Lalu Yang Ketiga Tahapannya Adalah Tajali Apa itu Tajali Pengimplementasiannya Perwujudannya Ketika Ada Sesuatu Yang Menuntun Kita Dalam Penilaian Penilaian Keduniaan Langsung Kita Katakan Penilaian Saya Salah Lalu Kita Robah Dengan Membiasakan Diri Menilai Dengan Sudut Pandang Keakhiratan Kita Lazimkan Dalam Kehidupan Diri Kita Kehidupan Kita Dan Kehidupan Bermasyarakat Kita Bahwasannya Kita Menilai Sesuatu Dengan Penilaian Yang Tepat Terhadap Dunia Soimin Dan Soimat Yang Dirahmati Allah Kalau Sekiranya Kita Sudah Berusaha Menghilangkan Penilaian Yang Negatif Atau Penilaian Yang Tidak Tepat Terhadap Dunia Dalam Diri Kita Lalu Menghias Diri Kita Dengan Pengetahuan Yang Tepat Terhadap Kebahagiaan Dan Dunia Ini Dan Membiasakan Diri Dengan Sesuatu Yang Positif Berkaitan Dengan Keduniaan Dan Keakhiratan Insya 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 Disana Akan Bertemu Kebahagiaan Allah Tidak Pernah Menjanjikan Kepada Kita Bahwasanya Pada Kehidupan Dunia Ada Kebahagiaan Tetapi Allah Menjanjikan Kepada Kita Apa Yang Kita Pilih Dari Jalan Pilihan Hidup Kita Allah Akan Memberikan Balasan Baik Pilihan Kita Itu Adalah Baik Atau Tidak Baik Kita Akan Melihatnya Maka Jangan Siasiakan Diri Kita Hidup Dengan Penilaian Penilaian Yang Negatif Yang Kita Hiasi Dalam Fikiran Kita Terhadap Kehidupan Dunia Ini Mari Kita Jadikan Amalan Ramadan Mempengaruhi Kita Mengisi Kita Dengan Persepsi Yang Positif Dan Melazimkan Kehidupan Yang Positif Demikian Saja Kajian Kita Pada Sore Hari Ini Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Merahmati Kita Dengan Penuh Keberkahan Di Bulan Yang Penuh Berkah Ini Mohon Maaf Sekiranya Ada Kealfaan Bila Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum War Rahmatullah Wabarakat Selamat Datang Di Universitas Baitur Rahma Di sini Kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas Tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen Kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif Yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahma Dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik Amadan telah tiba Semoga membawa berkah bagi kita bersama Kami Kelogar Besar Yayasan dan Universitas Baitur Rahma Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Tuasa 1445 Ikriya Merhaban ya Ramadhan Merhaban ya Ramadhan